Saya menyampaikan turut perpilasungkawai yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos Saya memohon maaf, semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jeneral Terima kasih Hanya Eliezer yang menerima dakwaan jaksa dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan Apakah karena status Eliezer sebagai justice kolaborator? Bang Roni? Terima kasih Mbak Sylvia Mengenai status justice kolaborator itu kan sudah dari penyidikan ya Sudah jelas bahwa klien saya ini yang mengungkap apa yang terjadi dalam peristiwa pidana ini Dan dia konsisten, didampingi LPSK berapa kali assessment kemudian mereka evaluasi konsisten Pertama itu, yang kedua kami melihat bahwa dalam proses ini kan dakwaannya kan menurut pandangan kami sebagai pengacara sudah cermat jelas dan lengkap Kalau pasal 143 ayat 2 itu sudah jelas mengenai nama, pekerjaan, agama Kalau di poin B nya itu kan mengenai jelas runtutan peristiwa pidananya, lokus tempusnya sudah jelas Jadi buat kami, kami adalah meminta supaya memohon kepada hakim supaya langsung masuk ke pembuktian Nah dalam hal ini kami pengen mensampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh klien saya ini dia akui Dia berani bertanggung jawab Jadi kita bicara soal pembuktian saja supaya tidak bertele-tele kan Makanya kemarin kita langsung minta supaya dihadirkan Ferdi Zambu CS di agenda pembuktian Tapi meski tidak mengajukan eksepsi Bang Roni, Eliezer secara terbuka memohon maaf kepada keluarga Yosua Dan menekankan bahwa dia hanya anak buah yang tidak bisa menolak perintah jenderal Apakah ini adalah strategi untuk menekankan Eliezer terpaksa menjadi eksekutor pembunuhan Yosua? Iya saya ceritakan sedikit kenapa surat itu bisa muncul ya Hari minggu dia beribadah Setelah beribadah saya ikut mendampinginya Terus dia menyampaikan Waktu proses pasca dia mengaku dia sempat menulis surat kepada keluarga Almarhum Yosua Itu lewat tulisan Dan dia sampaikan Bang saya mau sampaikan secara langsung Saya bilang Cat kamu tulis sesuai dengan apa yang di hati kamu Kamu silahkan sampaikan Itu adalah kamu Karena dengan kamu menyampaikan seperti itu Mungkin keluarga korban akan melihat Akan meringankan beban dari keluarga korban Kan dia bilang memang saya maunya seperti itu Bang Jadi spesifik berasa bersalah kepada keluarga korban Betul setuju Karena apa Satu bulan yang terakhir ini satu kamar tidur Tidak ada masalah Sering diajak makan sama Bang Yos Kemudian hubungannya baik-baik saja Dan dia sampaikan Bang Yos ini tipe kalinya suka bercanda Karena saya pangkat paling rendah Karena saya paling junior saya sering dipanggil Ini dia Sering kali kita dengar Pak Susno Karena pangkat paling rendah sehingga tidak bisa menolak perintah jenderal Itu yang disampaikan oleh Eliezer Sementara kita juga tahu ada fakta Beribka, Ricky, Rizal Ketika juga ditanyai oleh Ferry Sambo Apakah kamu bisa menembak Yosua Berani menembak Yosua Ricky saat itu menjawab tidak berani Tidak siap mentalnya Menolak intinya seperti itu Ketika kita melihat satu bisa menolak Satu tidak bisa menolak Apakah memang ada relasi kuasa yang bermain di sini Pak Susno Silahkan mikrofonnya Baik, terima kasih Pertama pada kesempatan ini Kita patut mengacungi jempol kepada penyidik Polri Yang telah melaksanakan tugas dengan baik Sehingga bisa mengantarkan berkas lima ini Ke jaksa penuntut umum Dan sekarang sudah masuk tahap peradilan Dan juga kita patut acungi jempol juga Kepada jaksa-jaksa terbaik Dari kejaksaan agung Jajaran kejaksaan agung Yang telah membuat surat dakwaan Memang pada tahap ini Kita baru melihat dakwaan Yang berisinya adalah tentang masalah yang menyangkut Hal-hal yang formil dan material Ada yang berpendapat sudah bagus, sudah tepat Kalau soal misalnya ada eksepsi mengatakan kurang tepat Kurang cermat dan kurang apa Itu kayak copy paste saja, udah biasa itu Nah tapi kita yang agak kurang biasa Kalau di surat dakwaan ini Ada eksepsinya sudah masuk ke materi Misalnya sudah masuk kepada motif dan lain-lain Itu nantinya akan ada di persidangan Sekarang terkait dengan apa namanya Pasal yang didakwakan Yaitu semuanya sama ini 340, 338, kemudian 55, 56 Tapi ada yang 56-nya dihapuskan Nah sekarang apakah Apakah wajar atau patut bahwa seseorang menolak Karena tidak sanggup untuk melakukan penembakan itu Kalau tidak salah itu RR Kemudian diberikan kepada Barada E Yang demikian kental hubungan kebatinan dengan Joshua Tapi dia lakukan itu Kemudian dalam hal ini pengacara mengatakan Dan terungkap juga mungkin di kesaksian Di polisi Bahwa dia lakukan itu karena apalah Kuatnya seorang Barada Pangkat terendah di dunia kepolisian Berhadapan dengan seorang jeneral Nah ini Kalau secara psikologis itu sangat-sangat memungkinkan Apalagi dia baru Tetapi kalau kita kaitkan dengan masalah perundang-undangan Yaitu dengan apa namanya Kode etik Dia wajib untuk menolak Wajib untuk menolak Tapi timbul pertanyaan Apakah dia mengerti kode etik itu Boroboro dia seorang Barada Seorang perwira pertama pun mungkin dia gak tahu kode etik itu Dan jangankan itu mungkin Sambo pun gak tahu Karena dia perintahkan kok Kalau dia tahu itu bahwa anak buahnya Pasti akan menolak Karena kewajiban dari anak buah Manakala ada perintah yang belanggar undang-undang Dia harus menolak Memang harus menolak Setelah menolak apa kewajiban anak buah Anak buah melaporkan kepada atasan pemberi perintah The question is Apakah Sambo ngerti hal ini Kemudian kita turunkan ke pangkat Pamen Kombes apakah mereka Semua mengerti hal ini Allahu alam bisawam Kepada Barada E Yang baru seumur jagung Jadi polisi Baik Saya hakul yakin Dia gak ngerti hal ini Pak Susto Jadi secara psikologi memang bisa dipahami Karena ada relasi kuasa Maka Barada Eliezer tidak bisa Menolak perintah itu Tapi apakah bisa dipahami Itu juga sama dengan bisa dibenarkan Apa yang dilakukan Eliezer Itu sudah nanti masuk kerana pertimbangan hakim Pada saat pembuktian nanti Hakim akan melihat suasana kejiwaan Akan melihat hal-hal lain Termasuk apa yang kita saksikan bersama tadi Permohonan maha Penyesalan dan sebagainya Itu jadi pertimbangan hakim Untuk menjawab pertanyaan tadi Baik Bang Jamin Yang menariknya juga dari lima terdakwa ini Dakwaannya dipisah-pisah Splitsing ya Ada pemisahan perkara Tadi Jaksa mengatakan Karena memang satu terdakwa Bisa digunakan sebagai saksi Untuk terdakwa lainnya Apakah yang seperti ini digunakan Karena minim barang bukti Sebenarnya konteksnya ini kan Dipisah karena memang Untuk cross examination ya Jadi diantara mereka Bisa menjadi saksi kepada yang lain Kalau sama-sama dalam satu pokok perkara Satu nomor Semuanya terdakwa Tidak boleh menjadi saksi diantara mereka Karena sama-sama statusnya sebagai terdakwa Nah ini strategi yang digunakan Dalam JPU untuk membuktikan Ada yang suatu tindak pidana tersebut Nah bukan masalah minim Karena dalam pembuktian di pasal 184 itu dikatakan Saksi bisa, surat bisa, ahli bisa, petunjuk dan keterangan terdakwa Jadi itu saling keterkaitan diantara saksi itu Jadi ada namanya Keterkaitan antara saktu dan saksi itu Integrated evidence namanya Yang saling terbukti Untuk bisa membuktikan itu Nah di 183 dikatakan Minimum dua alat bukti Berserta keyakinannya Jadi bisa juga minim alat bukti Tapi hakim mempunyai keyakinan Dan juga bisa membuktikan adanya suatu perbuatan pidana Jadi gak semata-mata Oh karena satu saksi Bukan saksi Harus ada saksi lain Tetapi ada juga Satu saksi boleh Asalkan ada alat bukti lain Tetapi alat bukti lain itu Tapi alat bukti lain Seperti yang disebut Bukti saintifik CCTV Itu rusak Bang Jamin Jadi apakah kita bisa mengandalkan Oh CCTV gak rusak Kan CCTV ada Ditemukan di luar Ada yang Abstraction of justice Itu kan ditemukan Ada CCTV Durasinya sudah jelas Ada kelihatan di situ Ada balistik forensik Terhadap tembakannya Ada bedah mayat Itu kan semua ahli Sudah menerangkan tentang itu Kapan dia meninggalnya Waktunya kapan Siapa yang melakukan Saya kira dengan saksi yang sudah ada ini Ya contohnya nanti Saksi Baradai Bagi Jisi Baradai ini kan sudah tahu Kalau ada Menyatakan ada pembunuhan Dikaitkan dengan Scientific evidence tadi Itu bisa menunjukkan Kalau sudah ada suatu perbuatan Dilakukan oleh siapa Pada tempat mana Sudah bisa dibuktikan Sudah bisa dibuktikan Oke Jadi Pak Susno menurut Anda Untuk bisa Jaksa Membuktikan ada unsur Pembunuhan berencana Pasal 340 Itu Apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Boleh dijawab nanti Pak Susno Kita harus juga terbidang Lupa perasa kontroversi Akan kembali Sesat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih